hai 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 Kali ini saya akan masuk ke babetel kita akan membandingkan saya switch yang 10100 sama switch yang gigabyte ya kita akan meng-compare seperti apa bedanya karena kita ketahui di sini saya menggunakan tabel langganan internet ESP dengan speed 150 ya jadi saya mau tahu apakah dengan menggunakan switch yang 100 bisa mengurangi kecepatan dari ESP saya atau tidak ya kita akan meng-compare jadi sini saya akan meng-compare saya menggunakan switch yang 10100 dan switch yang gigabyte ya kita akan melihat ya Oke jadi sekarang ini set coba dulu saya pakai saya konek dulu ya jadi dari ESP ini bisnet saya berlangganannya 150 mbps nah saya konek ke tp-link ini yang gigabit tp-link gigabit ini terus masuk ke asus asus ya ini yang udah WiFi 6 ya jadi anda yang udah data 100 sebaiknya menggunakan Hai routernya yang WiFi 6 ya untuk mendapatkan hasil yang maksimum maksimum Oke sekarang kita akan coba kita kita akan tes dulu ya yang saya menggunakan switch sini yang 150 eh yang gigabit dan kita akan lihat hasilnya kita akan konek dulu ke ini hasus 2.4 5G nya udah saya konek sekarang kita cek speednya dan speednya maksimumnya satu banding satu mana lebih lagi ya ini 160 dapatnya ya dapat bonus karena mungkin instalasinya sangat bagus saya juga disini menggunakan kabel cat6 ya dia mendapatkan nilai 164 Oke sekarang saya akan menggunakan switch 10-100 apakah ada perbedaan atau tidak ya Oke Hai Oke sekarang saya sekarang saya sudah konek dari bisnet saya konek ke switch ini yang 10-100 dari switch di sini saya konekin ke asusnya ya Nah sekarang kita akan lihat apakah speed yang dikeluarkan dari asus ini WiFi 6 bisa berkurang atau tidak ya Oke kita akan coba lagi kita nyalakan kita konek dulu WiFi nya ke asusnya yang WiFi 6 itu ini sekarang udah konek ya asus 2.4 5G sekarang saya refresh refresh dulu asus 2.4 5G ya Hai belum ya ini udah konek ya Oke kita cek speednya 160 ya hai 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 nilainya 158 159 160 nggak beda jauh ya dari yang tadi bedanya tadi itu 164 ya ini 160 jadi untuk penggunaan switch yang 10-100 ini nggak bermasalah ya di tetap mendapatkan setahunya selainnya saya pikiran saya itu kalau kita pakai 10-100 ini dia hanya dapat mengeluarkan 100 ya speednya 100 terus tetapi kita coba tadi kita konek ke sini switchnya ini dan dia dapat menilai dapatkan nilai yang satu mending satu ya maka lebih lagi jadi ini dia ya hasilnya hasilnya jadi switch ini tidak mempengaruhi ya mau yang 10-100 mau yang gigabit tidak mempengaruhi kecepatan yang di keluarkan dari router WiFi 6 ini ya ini saya coba hanya 150 ya mungkin kalau lebih dari tersebut yang 300 mungkin saya nggak tahu ya mungkin kita coba lagi yang 300 mbps apakah switch ini berpengaruh terhadap speednya ya oke oke guys mengenai perbedaan switch 10-100 dan gigabit switch gigabit tidak berpengaruh ya terhadap speed internet anda semoga informasi berguna dan bermanfaat buat anda semuanya jika anda menyukai video ini please type like comment jika anda juga tanya seputar video ini oke sampai ketemu lagi di channel saya selanjutnya see you guys selamat menikmati selamat menikmati